Ayan Whiteley, warga negara Inggris yang terlantar di Tangerang, Banten, kini berada di kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat, Kemayoran. Jadi Ayan dibawa ke sini berdasarkan data dari visanya yang beralamat di Jalan Kalibaru, Jakarta Pusat. Iya, dan Ayan menggelandang karena berkonflik dengan matan istrinya, Nini Wirawan. Dan sampai saat ini pihak imigrasi masih menunggu Nini ya, Taufik, selaku sponsor Iyan tinggal di Indonesia dan untuk menyelesaikan masalah mereka tentunya. Memang pengakuan dia, dia berantem sama istrinya. Dan tentu sama istrinya, akhirnya dia keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah, ya sampai ke Tangerang saya juga rasa. Dari sisi kemigrasi ini izin tinggalnya masih berapa. Masih berapa sampai? Iya, sampai 9 Arus 2008. Rabu lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama rumah DP 0 rupiah. Meski begitu, masyarakat tetap antusias untuk mengantri daftarkan diri sebagai calon pembeli rumah. Bahkan sejak pendaftaran dibuka, sekitar 500 warga sudah ikut ambil bagian. Ya, usaha aja mas, milik-milikan, nasib, pengen punya rumah soalnya saya. Tapi itu sedaftar ya, Bu? Iya, mudah-mudahan disaulah aja ya, dapet. Iya, saya pengen punya rumah. Pengen punya rumah 25 tahun ngontrak, Bang. Bener, dari muter-muter aja ngontrak. Yang lima pun ini belum diresmikan rumah pemerintah atau daftar ya? Iya, pengen punya rumah judulnya udah. Pengen sih cepat-cepat diresmikan aja biar bisa ditempatin, jadi kita nggak ngontrak lagi. Udah berapa lama dulu ya? Saya ngontrak udah lama dari lahir. Meski antusias warga membludak, sayangnya pembangunan rumah yang diklaim menggadeng Pemprov DKI Jakarta ini belum berjalan mulus. Pihak pengembang masih menjajaki kerjasama, mulai dari harga, syarat, hingga bunga bank. Mudah-mudahan juga ke depan kita bisa kerjasama dengan Pemprov, ada titik temunya. Sehingga regulasi Pemprov, baik itu mengenai FLPP ataupun lainnya, kita bisa sinkronkan dengan program swasta. Dan tentunya kami dari swasta men-support sekali, sangat support dengan programnya Pemprov DKI. Sementara Pemprov DKI pastikan, akhir Maret sudah ada sinkronisasi dari kedua belah pihak. Tidak batal, waktunya sudah di groundbreaking dan itu soft launching. Kami mencari 1-2 minggu ini format yang bisa kita kerjasamakan. Sampai saat ini belum, karena sampai saat ini tidak ketemu sinkron program yang bisa kita sandingkan. Tapi kita tidak menutup pintu, 2 minggu ini kita coba cari solusinya. Rencananya rumah dengan DP 0 rupiah ini akan dibangun PT Nusakirana sebagai pengembang sebanyak 103 unit dengan tagihan 2,4 juta rupiah setiap bulannya. Masyarakat pun bisa menyicil selama 20 tahun. Terletak di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, rumah ini dibangun dengan luas tanah 45 meter persegi dan luas bangunan 27 meter persegi. Rumah sederhana ini dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ruang tamu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.